Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan mana saya Citra Lokadita Cantini dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Rio Di dalam video ini, Citra akan menjelaskan pengertian dari perilaku agresif Sebelum menjelaskan perilaku agresif baiknya Citra akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari Psikologi Sosial Psikologi Sosial Psikologi Sosial adalah secara umum dapat disimpulkan bahwa Psikologi Sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial Definisi ini mengandung dua unsur pokok yaitu perilaku individu dan konteks sosial Pembahasan tentang perilaku individu telah banyak disampaikan dalam Psikologi yang lain Psikologi umum khususnya Karenanya tidak akan dibahas secara rinci tentang perilaku individu Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perilaku manusia termasuk sebagai individu Juga menjadi bahasan dalam ilmu-ilmu sosial lain seperti Sosiologi Pembahasan mengenai perilaku agresif Pengertian dari agresif menurut Braigham 1191 menyatakan bahwa yang namanya agresifitas merupakan sebuah tingkal laku yang memiliki tujuan menyakitkan orang yang tidak ingin disakiti baik itu secara fisik maupun secara psikologis Untuk Baron dan Brian 1994 mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan perilaku agresif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut Ada pun dalam buku mereka yang juga mendefinisikan agresi ke dalam berbagai faktor Pertama, seorang individu yang menjadi korban Kedua, tujuan dari melukai dan mencelakakan termasuk dan juga membunuh Ketiga, tikah laku individu Dan yang keterakhir, ketidak inginan korban untuk bisa menerima perilaku-pelaku tersebut Konsep agresi terbagi menjadi tiga bagian Pertama, dalam teori insting Kedua, agresi pada sebuah peristiwa kelam Dan yang terakhir, agresi merupakan perilaku sosial yang perlu dipelajari Apa sih teori insting? Teori yang satu ini bisa dikatakan sebagai sebuah teori yang sangat klasik Dan juga memiliki keterkaitan antara manusia secara genetis Dalam hal ini, kita sebagai pelaku agresi juga memiliki kesadaran dalam melakukan hal tersebut Misalnya, dalam tokopsi koanalisis Yang mengemukakan adanya perilaku agresi yang bisa kita gambarkan dalam sebuah bentuk ekspresi yang cukup kuat Dan juga adanya gambaran yang baik mengenai ekspresi Yang kedua, agresi pada sebuah peristiwa Dalam berbagai hipotesis yang sudah dijelaskan, ada juga yang berpendapat bahwa yang namanya agresi itu Bisa dikaitkan dengan adanya sebuah dorongan dalam rangka mengakhiri situasi ataupun frustasi pada diri seseorang Frustasi sendiri bisa berkaitan dengan sebuah gejala depresi yang secara umum disebut sebagai sebuah kendala dalam ekspernal Di mana pengalaman seseorang akan menimbulkan sebuah keinginan agar bisa bertindak dan juga mengarah ke arah sumber yang lebih baik lagi Dan yang terakhir, agresi merupakan perilaku sosial Di dalam teori penjelasan sosial yang berkaitan dengan agresi Menurut psikologi sosial, memang yang namanya perilaku agresi ini sangat perlu kita pelajari jauh lebih lanjut Contohnya saja, seperti ketika kita sedang mempelajari hal sosial Di mana hal tersebutlah yang merupakan sebuah proses yang perlu dilakukan sebagai sebuah mekanisme Agar bisa dilakukan pengamatan dalam dunia sosial Berikut ada tiga penerapan dan contoh sebuah agresi Yang pertama, pembentukan agresi Yang kedua, kelampiasan agresi Dan yang ketiga, level pengendalian diri Pada pembahasan yang terakhir, saya akan memberikan contoh-contoh perilaku agresi secara verbal Dapat kita lihat ketiga contoh tersebut adalah salah satu tindakan yang dilakukan seseorang secara verbal atau secara fisik Contohnya, seperti teman yang menghadang temannya dan menarik bajunya Yang kedua, membawa alat senjata tajam buat tawuran Dan yang terakhir, ikut melakukan tindakan menyakiti temannya Sekian penjelasan dari Citra mengenai perilaku agresif Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini ya Terima kasih